Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Sebanyak 12 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Dimainkan pada Kamis dini hari tadi Kejutan langsung terjadi Dimana Belanda harus menelan kekalahan usai dihajar Turki dengan skor 2-4 Hat-trick penyerang Burak Yilmaz membuat Belanda tidak berkutik Hasil mengejutkan lainnya muncul kalah Prancis menjamu Ukraina Prancis yang dijagokan menang dengan mudah hanya mampu bermain imbang 1-1 Sementara itu, Portugal harus bersusah payah mencetak gol saat bertanding melawan Azerbaijan Bahkan, gol kemenangan Portugal datang dari bunuh diri Maksim Medvedev di menit ke-37 Kemenangan juga berhasil dipetik oleh Belgia atas Wales dengan skor akhir 3-1 Dan berikut adalah hasil lengkap kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Final Piala Liga Inggris boleh dihadiri penonton Final Piala Liga Inggris dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 April 2021 di Stadion Wembley Tottenham Hotspur bakal berbut trofi dengan sang juara bertahan Manchester City Kini, kabar baik diterima oleh kedua tim menjelang gelaran final Piala Liga Inggris The Sun melaporkan, penggemar kedua tim tersebut diperbolehkan datang menyaksikan langsung pertandingan di Stadion Wembley Final Piala Liga Inggris bakal digunakan sebagai ajang uji coba untuk kembalinya para penggemar sepak bola ke stadion Selain itu, kesempatan ini juga dilaksanakan sebagai penghormatan kepada National Health Service Para penonton yang hadir ke stadion nantinya dibatasi maksimal 8.000 orang saja Sebagian besar tiket akan diberikan kepada NHS dan penduduk setempat Gennaro Gattuso tinggalkan Napoli musim depan Gennaro Gattuso sudah menangani Napoli sejak Desember 2019 lalu Mantan pemain AC Milan itu menggantikan Carlo Ancelotti yang dipecat oleh klub Meski baru satu tahun, namun Gattuso sukses mempersembahkan titel Coppa Italia musim lalu Pada musim ini, Napoli juga masih bersaing memperbutkan empat besar Liga Italia Dengan kinerjanya, Gattuso diharapkan penggemar Napoli dapat memperpanjang kontraknya yang habis pada Juni mendatang Namun, keinginan para tifosi tersebut nampaknya menuai kendala Dilansir oleh Football Italia bahwa pelatih berusia 43 tahun itu dikabarkan senging hengkang dari Napoli pada akhir musim ini Pasalnya, Gattuso diklaim menjalin hubungan yang kurang baik dengan presiden klub Aurelio de Laurentiis Kini, Lazio dan Wolverhampton dikabarkan menjadi peminat serius jasa Gattuso Liverpool ingin bereoni dengan Luis Suarez Luis Suarez pernah membela Liverpool selama sekitar 3,5 tahun Penyerang asal Uruguay itu merapat ke Anfield pada tahun 2011 Dan kemudian hengkang ke Barcelona pada musim panas 2014 Selama di Liverpool, Suarez meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi para penggemar dreads Luis Suarez bahkan sempat menjadi top skor Liga Inggris dan nyaris membawa Liverpool menjuarai Premier League Luis Suarez sendiri saat ini memperkuat Atletico Madrid setelah didepak dari Barcelona Kini, dilansir oleh Sportmull bahwa Liverpool berniat untuk memulangkan Suarez pada musim panas mendatang Luis Suarez kemungkinan besar masih bisa diandalkan oleh Liverpool Sebab, bersama Atletico, ia masih mampu tampil impresif Sejauh ini, ia telah mengemas 19 gol dari 25 laga di La Liga Barcelona jadi tim terbaik selama satu dekade Menurut Penelitian International Federation of Football History and Statistics atau IFFHS Barcelona ditetapkan sebagai klub paling sukses dalam satu dekade terakhir Peringkat itu ditentukan melalui poin kemenangan dan imbang dari setiap kompetisi selama 2011 sampai dengan 2020 Barcelona pun duduk di puncak dengan torehan 2877 poin Bagi Barcelona, raihan ini merupakan kali kedua mereka memuncaki daftar klub terbaik Eropa Pada periode 2001 hingga 2010, klub asal Katalan tersebut juga mendapatkan gelar sebagai tim terbaik di Eropa Sementara itu, Real Madrid ada di belakang Barcelona dengan raihan 2782 poin Sedangkan Liverpool berada di urutan ke-17 dengan poin 1815 Dan berikut adalah daftar 20 besar tim terbaik versi IFFHS Norwegia serukan protes ke Qatar di kualifikasi piala dunia Norwegia bertandang ke markas Gibraltar di match day pertama grup A Pada duel tersebut, Norwegia pulang dengan kemenangan 3-0 Hasil ini untuk sementara membuat Norwegia memimpin puncak kelas main grup G Namun, sorotan pada laga ini bukan hanya pada hasil pertandingan Namun, juga aksi protes Norwegia saat memasuki lapangan Seluruh skuad Norwegia menggunakan kaos putih bertuliskan Human Reich on and off the pitch Hal itu menjurus ke negara Qatar selaku tuan rumah piala dunia 2022 Qatar, setelah ditunjuk sebagai tuan rumah, mendatangkan banyak pekerja dari Asia Selatan untuk membangun stadion Mirisnya, terhitung sejak 2011, ada sekitar 6.500 pekerja meninggal dunia Kapten Norwegia Martin Odegaard menegaskan bahwa aksi yang dibuat tersebut adalah murni dari rasa empati para pemain Nedved pastikan masa depan Cristiano Ronaldo dan Pirlo Dalam beberapa pekan terakhir, isu kepergian Cristiano Ronaldo dari Juventus berhembus kencang Bahkan, pelatih Juventus Andrea Pirlo juga disebut-sebut bakal ditendang pada musim panas 2021 nanti Namun, wakil presiden Juventus Pavel Nedved langsung membantah kabar miring tersebut Bos Juventus itu akhirnya buka suara setelah cukup lama diam mengenai isu yang berkembang di tim mereka Nedved pun memastikan bahwa Pirlo akan terus menjadi pelatih Juventus hingga kompetisi selanjutnya Lalu untuk masalah Ronaldo, Nedved juga mengatakan bahwa pemain bintangnya itu tidak akan pergi kemana-mana Ia memastikan bahwa Juventus masih mau menggunakan jasa Ronaldo di musim 2021-2022 mendatang Pasalnya, selain masih memiliki performa yang impresif Ronaldo juga bisa dijadikan contoh untuk para pemain muda Bianconeri Liverpool siap-siap kehilangan Adrian musim depan Adrian dibeli Liverpool secara gratis pada tahun 2019 lalu Mantan keeper West Ham United itu awalnya sempat tampil menjanjikan Ia menjadi pahlawan Dreads di Piala Super Eropa dan mampu menggantikan posisi Ellison Becker Namun, karir Adrian di Anfield merosot akibat penampilannya sendiri Ia membuat blunder fatal yang menyebabkan Liverpool tersingkir dari Liga Champions musim lalu Tak hanya itu, Adrian juga kebobolan 7 gol oleh Aston Villa Blunder-blunder tersebut menyebabkan Adrian tergeser dari posisi keeper kedua Liverpool Meski begitu, ia masih sempat dimainkan oleh Jurgen Klopp sebanyak 6 kali pada musim ini Kini, Adrian dilaporkan tidak berminat untuk memperpanjang masa baktinya di Liverpool Dilansir oleh Sportmull bahwa Adrian tertarik bergabung ke klub La Liga Real Betis Antoine Griezmann sempat menambah pundi-pundi golnya ketika timnas Perancis ditahan imbang 1-1 oleh Ukraina pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Di laga itu, Griezmann sukses menyumbangkan 1 gol Namun, 1 gol Griezmann tak mampu membawa Perancis meraih kemenangan Sebab, tim tamu mampu menyamakan skor lewat gol bunuh diri Kipembe Kendati demikian, gol itu membuat Griezmann menorehkan catatan yang mengesankan Dilansir dari Optagen bahwa Griezmann tercatat sebagai pencetak gol terbanyak keempat dalam sejarah Perancis Penyerang asal Barcelona itu telah membukukan 34 gol dari 87 penampilannya di berbagai turnamen Jumlah gol tersebut telah menyamai catatan legenda timnas Perancis David Trezeguet David Trezeguet tercatat telah mendulang 34 gol selama memperkuat timnas Perancis Nicky Butt memiliki jejak panjang bersama dengan Manchester United Jauh sebelum menjadi kepala pengembangan tim muda Nicky Butt sudah lebih dulu tenar sebagai salah satu pemain bintang Manchester United Pria berusia 46 tahun itu adalah bagian dari generasi legendaris United Class of 92 Nicky Butt mampu meraih 8 gelar Premier League dan 1 Liga Champions Kini selama 9 tahun terakhir Nicky Butt beralih profesi dengan bekerja sebagai kepala pengembangan tim utama Manchester United Selama menjabat posisi tersebut Butt sukses mempromosikan beberapa talenta muda berbakat Beberapa pemain yang telah ia promosikan adalah Marcus Rashford hingga Mason Greenwood Namun pada hari Rabu waktu setempat Nicky Butt membuat keputusan untuk meninggalkan MU demi mencari tantangan baru Norwegia beri kabar baik untuk Arsenal soal cedera Odegaard Martin Odegaard bermain sejak menit awal saat Norwegia berjumpa dengan Gibraltar di kualifikasi Piala Dunia 2022 Norwegia berhasil menang dengan skor 3-0 pada laga tersebut Hasil ini menjadi modal yang bagus bagi Norwegia Namun ada sedikit rasa khawatir tentang cedera yang dialami oleh Odegaard Pemain yang kini bermain bersama dengan Arsenal itu mengalami cedera 5 menit sebelum babak pertama usai Kini pelatih timnas Norwegia Stel Solbecken memastikan kondisi cedera Odegaard tidak terlalu parah Bahkan ia memprediksi sang pemain sudah bisa sembuh dan bermain akhir pekan nanti Cedera Martin Odegaard bisa menjadi kabar buruk bagi Arsenal Sebab sejak datang pada Januari 2021 lalu Odegaard mampu memberikan dampak penting bagi kreativitas permainan The Gunners David Alaba masih menolak berkomentar soal masa depannya David Alaba dipastikan akan meninggalkan Bayern München setelah kontraknya habis pada musim panas nanti Alaba memang ingin mencari tantangan baru setelah selama satu dekade memperkuat Bayern München Menurut beberapa laporan, Alaba sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Real Madrid untuk kontrak berdurasi 3 tahun Kontrak Alaba kabarnya bernilai 340 miliar selama durasi tersebut Tentu saja Madrid akan sangat diuntungkan dengan kehadiran Alaba Pasalnya pemain asal Austria itu mahir ditempatkan di berbagai posisi Namun terkait rumor masa depannya, Alaba nampaknya belum mau berkomentar banyak Alaba meminta publik untuk menunggu saja keputusannya karena dirinya masih berkonsentrasi membela Bayern München dan timnas Austria Alaba sendiri akan membela Austria yang turun di kualifikasi Piala Dunia 2022